PBSI beri bonus pada para peraih medali Olimpiade Rio. Siswa madrasah raih juara robotik. Kerajinan bunga, kayu kurangi pengangguran. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang progres perekaman data EKTP dalam segmen Winchang. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya memirsa tentu Anda masih ingat kemeriahan penyambutan atlet para peraih medali di Olimpiade Rio 2016. Para atlet peraih medali kemudian dijanjikan hadiah berupa bonus kemenangan. Dari cabang olahraga bulu tangkis, persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia PBSI. Kami selalu memberikan secara simbolis bonus kemenangan kepada pasangan ganda campuran Liliana Natsir dan Tontoy Ahmad. Tak hanya atlet, tim pendukung lainnya pun juga dihadiahi bonus. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tim bulu tangkis Indonesia meraih medali emas, pada Olimpiade Rio 2016, pengurus pusat PBSI menyerahkan bonus kemenangan kepada pasangan ganda campuran Tontoy Ahmad dan Liliana Natsir. Dalam penyerahan bonus tersebut, masing-masing mendapatkan satu unit apartemen senilai 1,452 miliar rupiah di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya sang atlet yang dihadiahi bonus, bonus juga diberikan kepada tim mendukung. 500 juta rupiah untuk pelatih teknik dan kasub dit pelatnas, 250 juta rupiah untuk pelatih fisik dan asisten pelatih ganda campuran, serta 200 juta rupiah untuk fisioterapis, ahli nutrisi, dan ahli pijat, yang ikut membantu tim bulu tangkis Indonesia selama mengikuti Olimpiade di Rio de Janeiro, Brazil. Ketua PBSI Gita Wiriawan menyatakan, pemberian bonus ini sebagai ungkapan terima kasih atas torehan prestasi tim bulu tangkis Indonesia pada ajang olahraga bergensi dunia tersebut. Itu sangat lebih terjamin daripada dulu, itu akan memberikan inspirasi yang luar biasa untuk atlet putri atau calon atlet putri untuk mau berkiprah di bulu tangkis. Dalam konferensi pers yang diadakan di pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur kamis lalu, Liliana dan Tontowi mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan. Ya pastinya mengucap syukur, puji Tuhan, kita dikasih apresiasi yang luar biasa dari PBSI dan Pak Gita. Pastinya ini kita diajarkan untuk investasi ya, kalau mungkin duit cash, mungkin namanya kita masih muda, takutnya juga belum tentu bisa mengelola. Nah kalau apartemen kan pasti setiap tahunnya ada kenaikan gitu, jadi mudah-mudahan buat kita juga buat modal juga untuk ke depannya di masa tua kita bisa kita kembangkan lah. Nah tentunya tadi sudah disampaikan tidak hanya satu dua orang, tetapi ini satu tim, satu kebersamaan yang mana apresiasi ini diberikan oleh ketua umum, ya dari mulai pelatih, pengurus hingga sampai ke paling bawah ya istilahnya. Nah ini begitu luar biasa lah apresiasi yang diberikan oleh ketua umum ini. Pemberian bonus ini diharapkan mampu memompas semangat atlet junior bulu tangkis lainnya untuk terus berprestasi membawa nama Indonesia di kompetisi olahraga nasional maupun dunia. Indonesia patut berbangga dengan prestasi. Kompetisi yang ditorehkan siswa Madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang berhasil meraih penghargaan di ajang International Youth Robotic Competition atau Lomba Robot Tingkat Internasional pada 12 hingga 14 Agustus 2016 di Dayon, Korea Selatan. Kompetisi yang umumnya diikuti orang dewasa ini mampu ditaklukkan darah cantik berusia 10 tahun yang biasa dipanggil Ocha. Tak tanggung-tanggung, Ocha membawa pulang 4 medali sekaligus yakni Gold Medal Coding Mission, Excellent Award Steam Mission, Excellent Award Creative Design A, dan Bronze Medal Creative Design. Sementara untuk kategori tim, Ocha dan dua rekannya berhasil mendapat medali perunggu untuk kategori robot kreatif yakni robot cap batik otomatis. Yang menjadi keunggulan Ocha dibanding peserta lain kalau berkompetisi, yakni keberhasilannya menyelesaikan tantangan track coding mission tercepat selama 10 detik, mengalahkan tim Israel yang meraih catatan waktu 15 detik. Seru karena saya tuh ketemu banyak teman-teman yang cerdas dari berbagai negara, terus bisa dapat pengalaman, jadi biar bisa lebih luas lagi gitu kompetisi ke luar negeri lagi. Medali emas kategori coding mission, medali perunggu kategori robot kreatif tim, sudah sama Excellent Awards Team Mission. Kepala Madrasah Pembangunan UIN, Haji Yon Sugiyono menyatakan, Ocha memang dikenal sebagai siswa madrasah yang berprestasi. Tak hanya unggul di bidang robotik, namun kemampuan akademis dan keseniannya diimbangi pendidikan agama yang baik, tak jarang membawanya menjadi juara di beberapa perlombaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Memang kita tidak terlalu kesulitan karena Ocha selain bagus prestasi di bidang robotik, dia adalah anak yang multi-talent, hampir di semua bidang kompetisi dia selalu bagus, keagamaan, kemudian tahfiznya juga sangat luar biasa, kemudian di bidang seni, puisi juga selalu mendapatkan juara di lomba-lomba level DKI Jakarta gitu kan, sehingga support kami penuh, karena untuk bisa berkibar seperti sekarang ini, khususnya di bidang robotik kan memang perlu support dari semua pihak, sekolah, kemudian pihak keluarga, dan tentu dalam hal ini mendapat support juga dari Kementerian Agama. Selain mesin cap batik otomatis dan robot coding mission yang dikompetisikan di Korea Selatan, Ocha juga sudah membuat beberapa varian robot lain, seperti soccer, steam mission, rero berbagai bentuk binatang, dan rero selamat datang. Pemirsa Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatulo, Jakarta, ternyata tak hanya berfokus untuk menanamkan nilai-nilai agama pada para siswanya, namun siswanya juga diajarkan untuk terbiasa dengan kemajuan teknologi. Ya, hal ini diwujudkan dengan membuat MPRC, Madrasah Pembangunan Robotik Club, yang sudah berjalan selama satu tahun, untuk mengembangkan kemampuan siswa madrasah dalam membuat robot. Peran siswa madrasah dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional, tak bisa dipandang sebelah mata. Seperti yang dilakukan Syahrozat Zalfa Nadia, Azka Hafiz, serta Andi Faiz Naufal Zain, yang membawa empat medali sekaligus di Korea Selatan, dalam ajang International Youth Robotics Competition Agustus lalu. Keberhasilan mereka bertiga menjadi juara robot internasional, tak terlepas dari peran klub yang mewadahi mereka, dan peluhan anak lainnya untuk belajar tentang teknologi robot. Ya, Madrasah Pembangunan Robotik Club merupakan sebuah kelompok yang diinisiasi oleh tim pengajar Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tanggerang Selatan, Banten, untuk membiasakan anak mengenal dan mengembangkan teknologi. Sejak setahun dibentuk, klub ini sudah memiliki 100 anggota yang terdiri dari siswa kelas 1 hingga kelas 6. Di sini, mereka belajar merakit robot hingga membuat pemrograman robot yang sudah dirakit hingga akhirnya dimainkan, atau bahkan digunakan dalam membantu kegiatan sehari-hari. Robot saya ini sangat luar biasa ya, karena apalagi bukan hanya di level MI, bahkan robotik ekstrakurikulernya sudah ada di level taman kanak-kanak. Kemudian kami kembangkan di Madrasah Ibtidaya, kemudian nanti di Sanawiyahnya, dan bahkan di Aliyahnya. Bahkan kemarin ketika di Korea Selatan itu kan sebuah tim ya, tim work yang pesertanya dari anak Oca sendiri dari MI, kemudian ada dua peserta lain dari Sanawiyah. Bahkan adik Oca yang kalau nanti kita duitkan, kakak adik ini sangat luar biasa. Di bimbing lima orang guru di klub ini, para peserta didik Madrasah Pembangunan Robotik Club mengeksplorasi kemampuan menciptakan berbagai macam robot, dari robot soccer, keren pemindah barang, hingga robot selamat datang. Sejak nemenin adik latihan robotik di rumah, dia melihat adik kayaknya seru, abis itu ikut. Jadi belajar sama adik bareng di rumah. Robot yang udah ponca buat sama adik itu apa aja? Robot soccer, estimation, coding, rero, robot salaman, robot selamat datang, robot kalajengking, keren otomatis, udah sama soccer. Awal terbentuknya itu memang kita tidak bisa memungkiri ya, anak-anak harus belajar teknologi. Di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sendiri sudah ada X School, MIPA, Matematika. Kemudian di TK sendiri sudah ada X School Robotik. TK ada, MI-nya tidak ada gitu. Kemudian terinspirasi dari kemenangan AV di TK Madrasah Pembangunan Jakarta. Kemudian terbentuklah klub. Selain di Korea Selatan, klub ini juga pernah mengirimkan perwakilannya hingga mendapat penghargaan di Malaysia dan juga Singapura di tahun yang sama. Dengan adanya klub robotik di Madrasah ini, diharapkan siswa tak hanya pintar dalam ilmu agama saja, namun juga siap untuk berkarya di masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Jason Falino, Rizky Arifanto, DAI TV Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Yayasan Kerohanian di Jakarta berdiri untuk memberikan pemahaman agama kepada kaum Tunarungu. Ya, pada tanggal 15 September lalu, Yayasan bernama Majelis Taklim Tuli Indonesia diresmikan dan nantinya akan membantu para Tunarungu untuk lebih memahami agama. Inilah Yayasan Majelis Taklim Tuli Indonesia, sebuah organisasi keagamaan yang beranggotakan kaum Tunarungu. Hadirnya Yayasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agama Islam kepada kaum Tunarungu. Yang membedakan Majelis Taklim ini dengan Majelis Taklim pada umumnya adalah penggunaan bahasa isyarat yang diperagakan oleh para penerjemah. Adalah Afrizal, seorang Tunarungu yang memperakarsai berdirinya Majelis Taklim Tuli Indonesia. Sebelumnya, ia telah lama berkecimpung di Gerkatin, Gerakat untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Baginya Tunarungu berhak mendapatkan pemahaman yang benar saat mendalami agama. Terlebih selama ini, kaum Tuni minim akses pengajaran religi. Guru ketua umum TBB Rekatin dalam dapatkan setengah tahun. Terus ada yang orang, agama, anak-anak tunarungu, saya mau betul siang ketua materi talib Indonesia. Saya mau mengajar kepada anak-anak tunarungu pakai bisidu islam. Bisa anak makam, bisa berubah yang baik bahasa depan. Keberadaan Majelis Taklim Tuli Indonesia disambut baik oleh MUI karena bisa membantu para tunarungu mendapatkan haknya untuk mendalami agama dengan fasilitas yang layak. Kita menyemparkan kebaikan dan mengajak pada kebaikan. Dan ini adalah bagian dari kewajiban kami untuk menyampaikan ilmu-ilmu kami, menyampaikan berkenaan dengan dakwah kami, dan menjadi hak mereka untuk menerima dakwah. Oleh karena itu, adanya Majelis Taklim Tuli ini adalah bagian dari sarana pemenuhan hak kepada mereka dan kewajiban kepada kami untuk memberikan hak-hak mereka. Termasuk adalah pengajaran agama. Abresan Injelin, Budi Utomo, The ITV. Ya, pemerintah Minggu 18 September 2016, Simon & Groot, pendiri perusahaan benih sayuran terpadu yang sudah terkenal di berbagai negara, mengadakan studi banding keyaisan Buddha Seci Indonesia. Ya, ini merupakan salah satu agenda Simon selama berada di Indonesia. Banyak pembelajaran yang Simon bersama tim dapatkan dalam kunjungan kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini. Ya, East West Seed merupakan salah satu perusahaan benih sayuran terpadu pertama yang menghasilkan benih unggul sayuran melalui kegiatan pemulihaan tanaman. Perusahaan yang memiliki pusat di Thailand ini mempunyai tujuan utama dalam pengembangan industri benih lokal yang canggih untuk menghasilkan benih sayur dengan kualitas tinggi. Karena melihat banyaknya kesamaan yang dimiliki Seci dengan East West Seed, maka Paulus Molunoto yang juga merupakan Direktur PT Indofood Sukses Makmur TBK pun mengundang Simon beserta tim dari Panah Merah untuk melakukan kunjungan ke Aula Jingsi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Rona antusias pun terlukis dari wajah Simon sewaktu berkeliling mengenal badan misi Seci lebih dalam. Mulai dari awal-mula terbentuknya yayasan Seci, melihat badan misi yang ada di Seci, seperti pendidikan, kesehatan, misi amal, hingga budaya humanis, serta melihat berbagai hasil kerja nyata Seci di tengah masyarakat. Ya pemirsa, Usa Jeda kami akan membahas tentang progres perekaman data IKTP. Namun Usa Jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baiklah, masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini kami akan membahas tentang progres perekaman data IKTP ini. Seperti kita tahu ya Jason dan juga pemirsa bahwasannya IKTP ini menjadi wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia yang memang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Dan sepertinya saat ini masih banyak kemudian warga negara Indonesia yang masih belum memiliki IKTP. Karena mereka menganggap KTP konvensional yang mereka miliki sebelumnya ini masih berlaku dan ya nanti deh bikin IKTP-nya seperti itu. Ya masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses perekaman data IKTP ini, Matt. Karena di beberapa daerah itu banyak sekali merata bahwa banyak yang kondisi atau blankonya, kuota blankonya ini menipis. Padahal Menteri Dalam Negeri, Cahyokumulo, juga menyatakan beberapa waktu lalu setelah pertemuan Ombudsman bahwa di Kementerian Negeri sendiri ini sebenarnya stok untuk blankonya ini sebenarnya cukup. Tapi ini kenapa ada ketersendatan dan ini yang akan kita bahas nanti. Nah untuk mengetahui bagaimana kemudian progres dari perekaman data IKTP ini telah hari bersama kami di Studio Halo Indonesia, Bapak Edy Supriyadi selaku Sekretaris di Dukapil DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan imbauan secara tegas kepada seluruh penduduk Indonesia untuk segera merekam data kependudukan atau membuat IKTP sebagai ganti KTP konvensional. Pasalnya, sanksi tegas berupa penonaktifan nomor induk kependudukan di setiap KTP konvensional akan diberlakukan pada tanggal 30 September 2016 mendatang bagi setiap warga yang belum melakukan perekaman data IKTP. Di Jakarta, 2,30 persen dari total penduduk dengan usia wajib memiliki KTP belum melakukan perekaman data hingga saat ini. Sekitar 165 ribu penduduk ini dihimbau untuk segera mendatangi kantor pelayanan masyarakat terdekat untuk melakukan perekaman, guna menghindari sanksi yang nantinya akan berdampak pada keterbatasan akses layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, serta berbagai layanan perizinan karena NIK dianggap tidak tercatat di server pusat kependagri. Ya ini kalau kita lihat di Jakarta sendiri ada 2,30 persen atau 164 ribu warga yang memang belum melakukan perekaman. Sementara kalau kita berbicara sekali yang lebih luas lagi di Indonesia ada sekitar 22 juta orang yang memang belum merekam data. Ini berarti 12 persen dari jumlah penduduk 183 juta yang memang sudah wajib KTP. Berarti baru hanya ada 88 persen atau 161 juta orang. Yang melakukan perekaman data IKTP untuk sampai hari ini ya. Nah tapi ternyata kita kalau lihat berita akhir-akhir ini memang ternyata ada kebijakan baru yang ternyata yang tadinya batas perekaman data IKTP ini berakhir pada tanggal akhir bulan ini itu pada 30 September ini akhirnya diperpanjang. Nah ini yang mau kita klarifikasi langsung kepada pihak disduk capi. Oke kita langsung sampai narasumber kita hari ini ada Pak Edy. Halo Pak Edy apa kabar? Halo selamat pagi Mas Jasa. Selamat pagi Pak Edy. Baik Pak Edy ini kan ada kebijakan baru. Nah nanti akan kita bahas. Tapi sejauh ini bagaimana kemudian progres perekaman data IKTP sendiri yang ada di DKI Jakarta? Oke jadi Jakarta sebelumnya kami jelaskan dulu jumlah wajib KTP kita itu 7,4. 7,4 juta juga ya? Yang apa namanya yang sudah merekam itu sampai hari kemarin 7,2. Oke. 7,2 sekian gitu. Nah ini jadi yang sampai hari ini belum merekam itu kurang lebih 1,6-4 ribu lebih. Kenapa? Karena banyak kendala-kendala masyarakat. Pertama kesibukan. Iya. Kedua di luar kota. Di luar negeri dan lain sebagainya. Namun demikian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dalam negeri beberapa waktu yang lalu bahwa tanggal 30 September melakukan deadline perekaman KTP elektronik dan yang kedepannya diperpanjang menjadi pertengahan 2017. Pertengahan 2017 ya. Sehingga yang tadinya masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan perekaman ke depan mungkin agak berkurang. Namun demikian. Kami dari pihak petugas Duk Capil ya sebagiannya tidak perlu lah masyarakat melihat deadline gitu. Iya. Karena KTP itu kan bukti atau alat sebagai alat dasar. Alat dasar setiap kita melakukan pelayanan. Contoh ke bank perlu KTP. Ke samsat perlu KTP. BPJS perlu KTP. Jadi nggak perlu lah kita melihat-melihat apa namanya deadline gitu. Sepanjang mereka masih memerlukan KTP elektronik itu untuk layanan dasar sepanjang itu pula kita merekamnya. Nah tapi kan kita sudah tahu juga kebijakan yang kemarin 30 September ini akhirnya sudah tersebar di masyarakat. Masyarakat sudah menganggap oh ini deadline-nya akhir bulan ini. Akhirnya setiap kelurahan Duk Capil ini akhirnya penuh. Atusiasma masyarakat untuk membuat IKTP ini sendiri jadinya tinggi. Tinggi. Saya mau tanyakan dari tingginya minat masyarakat membuat IKTP ini apa yang sudah dilakukan oleh Duk Capil? Seperti menjemput bolaka atau membuka layanan setiap hari atau seperti apa Pak? Jadi dengan tingginya anime masyarakat untuk merekam berponung-ponung. Tanggal 30 takut untuk tidak direkam. Jadi kami jelaskan dulu. Tanggal 30 itu bukan-bukan batas akhir sebenarnya. Jadi batas akhir itu bagi masyarakat yang sudah memiliki KTP tapi belum merekam KTP elektronik. Atau yang sudah wajib KTP tapi juga belum merekam. Ini yang kita batasi waktu itu. Tapi karena ada perpanjangan waktu ya bersyukurlah. Namun demikian perekaman itu sepanjang masa. Karena setiap hari kan dari umur 16 ke 17 kan ada harus merekam dia. Jadi perpanjangan masa. Nah untuk menghadapi animo masyarakat kita setiap hari Sabtu buka. Setiap hari atau setengah hari? Setengah hari. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 14. Sampai dengan bulan September. Tapi karena statement Pak Menteri diperpanjang lagi. Kita kurangin jadi dari hari Sabtu itu dari jam 8 sampai dengan jam 12. Tapi untuk layanan jemput bola, KTP mobil itu kita setiap hari Sabtu. Oke. Kalau yang untuk mengurangi animo masyarakat di setiap hari jam kerja itu di hari Sabtu tetap kita buka. Tapi sampai dengan bulan September. Oke. Jadi tidak ada alasan lagi untuk yang mereka bekerja Senin sampai Jumat. Kemudian harus tidak bisa membuat perekaman data. Karena Sabtu sudah dibuka ya Pak? Nah ini. Sabtu sudah dibuka. Layanan jemput bola kita sudah lakukan. Dan sosialisasi dari 2011 sampai 2016 lima tahun loh. Kurang apa lagi coba? Lima tahun loh. Masa ya lima tahun masyarakat nggak punya waktu sih gitu. Lima tahun tapi masih bersisa 2,30 persen. 164 ribu. Bagaimana kemudian di Siduk Capil melihat apakah memang mereka ini perlu dijemput? Atau ada antisipasi khusus yang dilakukan di Siduk Capil untuk ya 2,30 kecil. Tapi kalau kemudian sampai akhirnya pertengahan 2017 belum juga merekam menjadi jumlah yang besar. Jadi gini. Nih, jemput bola kita lakukan seperti yang sakit. Yang sakit. Ke rumah sakit kita lakukan. Ke rumah-rumah penduduk setempat kita lakukan. Dimanapun masyarakat minta, kita lakukan. Kita selalu jemput bola. Seperti itu tadi, Sabtu. Kita nggak kenal libur. Harusnya kan kita Sabtu libur. Tapi kita nggak kenal libur. Demi kepentingan masyarakat. Tapi kembali lagi kami minta kepada masyarakat untuk sadarlah gitu. Untuk sadar segera melakukan perekaman gitu. Karena apa? Itu kan untuk kepentingan masyarakat juga. Tapi saya yakin. Saya yakin dari 2,30 persen yang belum merekam ini. Saya yakin pasti akan bisa tercapai. Ya memang. Siduk Capil sendiri sudah mengantisipasi hal. Karena kita setiap hari. Setiap hari itu perekaman. Dari jam 8 sampai dengan jam 17. Hari kerja ini. Kan harusnya kita jam 16. Tapi karena animum masyarakat tinggi. Nah ini kita tuntaskan sampai selesai. Bahkan sampai jam 20. Setiap hari gitu. Karena kalau misalnya udah kita setiap jam 4. Mereka belum kita merekam kan pasti dia akan marah. Maka kita tuntaskan gitu loh. Nah ini jangan disiasiakan kerja dari di sejap pilihannya. Nah ini yang harus menjadi perhatian masyarakat juga untuk segera melakukan perekaman data IKTM. Namun yang menjadi perbincangan berikutnya adalah bagaimana tentang ketersediaan Blanko yang di sejumlah daerah ini menjadi batasan atau kurang. Padahal Menteri Cahyuk Belen juga sudah menyatakan bahwa sebenarnya stoknya sudah cukup. Nah tapi kita akan membahas dengan saya jadat. Pak Lama Sama Mie di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami desa yang membincang Halo Indonesia. Ini menarik sekali kita membahas tentang progres perekaman IKTM karena memang saat ini menjadi perbincangan hangat. Banyak sekali kemudian di daerah yang kemudian berbono-bono bahkan saya pernah melihat itu ada kemudian masyarakat di sebuah kabupaten yang mereka mengantri dari subuh. Setengah lima pagi itu mereka sudah mengantri hanya untuk membuat IKTM. Dan itu mungkin dipatasi hanya sekitar 150 orang. Sementara yang ngantri mungkin ratusan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah salah satunya permasalahan adalah tadi seperti Jason bilang sebelum break ya masalah Blanko. Nah kita kembali lagi ke Pak Edy. Pak Edy ini kalau kita melihat Jakarta ini kan posisinya di pusat Pak. Kalau kemudian daerah kekurangan Blanko mungkin bisa ditolerir. Nah bagaimana kemudian di Jakarta? Apakah memang kekurangan juga atau memang prosedur dari kemendagrinya ini sendiri seperti apa? Jadi kami jelaskan dulu memang banyak isu bahwa Blanko itu nggak ada. Tempelan itu kosong. Jadi memang kita ada keterbatasan. Jadi ada keterbatasan dari kemendagri sehingga memang antara perekaman dan percetakan itu nggak seimbang. Kita di Jakarta merekam satu hari kurang lebih 10 ribuan. Sementara dua hari sekali kita mendapat Blanko 5 ribu. Jadi tidak ada keseimbangan. Namun demikian kami juga menghibau kepada masyarakat. Banyak yang sudah punya KTP elektronik yang masih ada masa berlakunya minta diganti. Jadi padahal itu berlaku seumur hidup. Tidak perlu diganti lagi ya? Tidak perlu diganti. Ini yang masyarakat akhirnya salah kapra. Salah kapra. Akhirnya datang lagi minta ganti. Berilah kesempatan dulu sekarang ini kepada benar-benar yang belum memiliki KTP. Yang usia 16 ke 17 harus punya KTP. Atau yang KTPnya hilang. Atau yang KTPnya rusak. Atau pendatang baru yang dari daerah ke Jakarta kan harus ganti alamat. Itu yang kita prioritaskan. Kalau misalnya yang sudah punya KTP masih ada masa berlakunya itu tidak perlu diganti. Itu seumur hidup. Jadi berilah kesempatan. Karena itu memang ini kita ada keterbatasan-keterbatasan Blanko. Selain masalah Blanko juga ini ada tujuh hal yang kemarin disepakati oleh Ombudsman Republik Indonesia bersama Kementerian Negeri. Ini yang pertama adalah batas tidak jadi 30 September tadi. Yang kedua perekaman dilakukan setiap hari. Itu juga sudah dilakukan. Nah yang ketiga ini Pak. Ini yang juga menarik. Kolom agama dikosongkan bagi mereka yang memeluk agama yang di luar lima agama yang diakui di Indonesia. Lalu berikutnya juga jika Blanko habis maka dapat diakses di Kementerian Negeri. Berikutnya pembuatan IKTP ini gratis. Dan diharapkan masyarakat tidak melalui calo ya Pak ya. Lalu berikutnya bisa melapor lewat WhatsApp jika ada komplain. Dan terakhir dapat melapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Jika dalam waktu 10 hari tidak ada respon dari seperti kelurahan atau lembaga terkait pembuatan IKTP. Yang menjadi pertanyaan adalah di poin ketiga dan poin ketujuh sebenarnya. Ini bagi mereka yang agamanya di luar. Lalu dikosongkan seperti itu tapi tetap terdatanya ini bagaimana nih Pak? Itu kewenangan dari Kementerian. Dari pemerintah pusat. Jadi kita sebagai instasi pelaksana apapun yang ini kan kita. Karena daerah itu adalah instasi pelaksana. Semuanya ada di pusat gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu ada di pusat. Kita di daerah hanya di pelaksana. Hanya pelaksana saja. Lalu bagaimana dengan yang poin terakhir nih Pak? Ada jika tidak bisa masyarakat merasa ada komplain. Itu bisa di WhatsApp ke lembaga terkait. Dan juga bisa melaporkan jika 10 hari mereka tidak mendapatkan penanganan. Jadi kita hampir setiap hari mendapat keluhan-keluhan masyarakat. Kita buka-buka pengaduan. Sehingga hari itu masyarakat membuat pengaduan atau keluhan. Hari itu juga kita jawab. Jadi terkadang itu masyarakat yang baru kemarin merekam hari ini lapor. Bahwa KTP-nya nggak jadi gitu. Padahal kita ada lontang waktunya gitu. Kalau lontang waktu itu kurang lebih ya 14 hari. Jadi uji ketunggalan dulu di Kementerian gitu. Jadi hari ini direkam. Jadi kita uji ketunggalan dulu di Kementerian. Paling lama 14 hari gitu. Bahkan kalau bisa, kalau misalnya bagus 7 hari udah bisa. Jadi kadang-kadang masyarakat ingin cepat lapor biar cepat. Jadi kalau kita memang lihat fungsinya sebenarnya. Kenapa kebutuhan yang menjadi benar-benar? Karena sebenarnya kebutuhan akan IKTP ini sebenarnya sangat penting sekali. Selain dari nggak bisa mengurus data-data kebondudukan. Kalau kita beli pesawat pun nanti juga nggak bisa. Beli tiket pesawat juga nggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa. Nah, kita akan melihat nih sebenarnya fungsi atau perbedaan secara spesifik antara KTP konvensional dengan IKTP atau elektronik KTP dalam tayangan berikut. Masyarakat kerap mengabaikan imbauan penggantian KTP konvensional ke IKTP. Karena menganggap kedua jenis KTP tersebut memiliki fungsi yang sama. Namun, tahukah Anda bahwa banyak manfaat serta fitur canggih IKTP yang tidak dimiliki oleh KTP konvensional? Di tengah lapisan blanko IKTP terdapat chip berbasis mikroprosesor yang mampu menyimpan data diri serta data fisik penduduk. Seperti tanda tangan digital, foto wajah, data spolusi dikjari, serta retina mata si pemilik KTP. Selain itu, IKTP yang seluruh datanya tersentralisasi di database Kemendagri menutup kemungkinan terjadinya data ganda penduduk. Kemendagri juga telah menyiapkan alat pembaca kartu untuk menguji validitas IKTP dan kesesuaian kartu dengan si pemegang. Alat pembaca kartu ini nantinya akan diperbanyak dan disebarkan ke layanan-layanan publik sebagai alat bantu pengecekan identitas penduduk. Ya, ini kalau kita lihat IKTP memang sangat canggih. Ada chip yang kemudian memang bisa digunakan merekam data ini sendiri ke depannya. Jadi tidak ada lagi data ganda ya, hanya data tunggal. Kita kembali lagi ke Pak Edi. Pak Edi, ini kalau kita mencoba mengacu, ini memang sudah berakhir 30 September 2016 dan akan berakhir lagi di pertengahan tahun 2017. Tapi kalau kita mencoba mengacu yang ada sekarang, ternyata KTP konvensional yang dulu masih tetap bisa dipakai. Tapi kalau kita mengacu lagi pada Perpres nomor 112 tahun 2013, bahwasannya per 31 Desember 2014, KTP konvensional lama non-IKTP sudah tidak bisa dipakai. Tapi nyatanya hari ini bisa dipakai. Apakah kemudian ini mengantisipasi bagi mereka yang belum melakukan perekaman atau kemudian ada kebijakan khusus sebenarnya? Nah itulah salah satu masyarakat yang masih enggan juga untuk merekam IKTP. Padahal waktu itu kita sudah mensosialisasikan, 31 Desember 2014 itu KTP konvensional sudah tidak berlaku. Tapi kebijakan pemerintah, kembali lagi kebijakan pemerintah, kita perpanjang lagi. Sehingga masyarakat juga akhirnya masih berlaku, masih berlaku, masih berlaku. Nah dengan adanya tenggat waktu itulah, jadi akhirnya masyarakat itu gimana ya masih? Seperti dimanjakan ya? Tapi kalau kita melihat lagi Pak, ini 30 September diundur lagi menjadi pertengahan 2017. Apakah memang ini akan menjadi, kemudian masyarakat akan berleha-leha lagi? Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Bagaimana antisipasi dari? Saya berharap jangan karena nanti ini diperpanjang lagi 2017, pertengahan 2017 masyarakat, janganlah gitu. Karena KTP itu kan kebutuhan dasar, layanan publik gitu lah. Nah jadi itu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri gitu loh. Jadi kalau nanti nunggu lagi sampai 2017, kalau nanti ada apa-apa kan yang rugi masyarakat juga gitu. Jadi yaudahlah, kita cobalah tanggal 30 Desember ini kita selesaikan. Nah ini yang juga jadi pertanyaan adalah kalau tadi kita bicara proses pembuatannya. Namun ini setelah IKTP-nya jadi, ada yang bilang kalau katanya IKTP itu tidak boleh sering difotokopi. Padahal kalau misalnya kita mau mengurus apa, mau mengurus surat bank, mau beli tiket pesawat itu, semua KTP harus difotokopi. Ini bagaimana kalau boleh? Sebenarnya boleh, boleh. Yang penting jangan diklip. Kalau diklip kan jadi KTP konvensional dengan KTP elektron ada perbedaan. Ada chipnya, chipnya di dalam. Jadi kalau misalnya chipnya itu yang diklip, kejepit, itu bisa mengganggu chipnya itu. Jadi begitu pas nanti untuk dibaca di card reader, akhirnya nggak bisa terbaca gitu. Tapi kalau untuk dipotokopi sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah ya Pak ya. Cuma jangan diklip, takutnya di KTP itu ada chipnya itu. Kalau diklip itu takut, nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada masalah pun, atau misalnya KTP-nya hilang atau... Bisa kita ganti. Bisa kita ganti. Apa prosesnya tidak seribet atau tidak sekomplikasi? Oh enggak. Jadi kalau sudah pernah merekam, suatu saat kita mau ganti, hari itu udah bisa-udah bisa. Yang penting sudah bisa merekam. Contohnya, di daerah sudah merekam. Misalnya di Belitung misalnya sudah merekam. Terus belum jadi-jadi Belitung, sementara orang yang sudah kerja di sini. Nggak perlu lagi ke Belitung. Tinggal minta ke kita di Esparman. Tinggal menunjukkan nicknya berapa, kita lihat di database kita, kan udah ngeling ke pemerintah pusat. Langsung orang ini sudah merekam, langsung keluar KTP-nya. Baik, Pak Edi. Nanti setelah jadinya kita akan bahas lagi informasi terkait dengan perekaman data IKTP. Dan masalah-masalah apalagi yang selama ini masih menjadi kendala dalam proses perekaman data IKTP. Bersama kami tetaplah di Halo Indonesia. Bersama kami tetaplah di Halo Indonesia, ini kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian dengan IKTP ini sendiri adalah karena banyak sekali kemudahan yang diberikan ya. Karena memang sekarang sudah ada hari Sabtu, kemudian juga tidak perlu membawa keterangan dari RT, RW, Kelurahan yang mungkin sebelumnya berpikir birokrasi agak ribet tapi sekarang sudah dimudahkan. Hanya dengan membawa KK dan juga KTP lamanya ini sudah bisa diurus. Nah, kita kembali lagi ke Pak Edi. Pak Edi, ini kalau berkaca, ini pengalaman pribadi saya. Ini tahun 2011, ini kurang lebih saya merekam di akhir 2011 dan mendapatkannya di awal 2012. Tapi kemudian ada di Kelurahan saya itu keluarga dan warga di Kelurahan itu merekamnya sekitar 3-4 bulan sebelum saya. Tapi yang menjadi unik adalah kategori saya keluar duluan. Nah, bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi? Yang saya katakan tadi, uji ketunggulan kan semuanya ada di pemerintah pusat. Mungkin pada saat penarikan data itu, yang punya masbet itu tidak ada masalah. Gampang. Jadi, tidak ada nicknya itu bagus, tidak ada datanya juga tidak perlu di verifikasi lagi. Sehingga itu lebih cepat. Nah, tadi kan untuk kemudahan-kemudahan tadi memang kita sudah sangat-sangat memudahkan. Kecuali memang kalau pendatang baru, pindahan dari daerah, memang itu masih perlu pengaturan RT, RW. Karena kan RT kan harus tahu. Tapi kalau yang sudah tinggal di situ, tidak ada perubahan data, itu tidak perlu pakai pengantar RT, cukup KTP lama, kartu keluarga, bahwa sudah selesai. Banyak kemudahan-kemudahan gitu loh. Manfaatkanlah yang kita berikan kemudahan ini. Yang disiasiakan ya Pak? Iya, setiap hari Sabtu kita muter pakai mobil, bahkan pakai motor bagi orang yang sakit kita datangkan pakai motor gitu. Nah, ini kalau tadi pengalaman pribadi, Matt, pada saat membuat KTP itu, ya memakan waktu ada yang 2-3 bulan, tapi ada juga yang ini sampai 1 tahun. Dan akhirnya mereka melakukan perekaman ulang. Apakah, nah ini kan jadinya datanya ganda nih Pak, di domisili tersebut. Nah, ini bagaimana nih Pak? Jadi data ganda itu ada data ganda. Jadi misalnya gini, saya tinggal di Bandung, tapi KTP masih Jakarta, belum pindah nih. Terus di Bandung saya merekam. Belum jadi, kata-kata. Terus saya ke Jakarta, biar dapat 2 gitu loh. Di Bandung merekam, di Jakarta merekam. Ini yang timbul data ganda. Ini yang timbul data ganda gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang bisa 1 tahun, 2 tahun. Itu harus milih masyarakat. Mau yang mana? Mau Jakarta atau mau Bandung? Kalau dulu kan 1 orang bisa punya 3-4 KTP. Di mana dia tinggal bisa bikin KTP kan gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa lagi. Itu yang, kadang-kadang ada data ini, data ganda yang biometrik. Pada saat pemasalahan yang lalu, tahun 2011 kan penuh tuh masyarakat gitu. Jadi suami, istri, anak kan ikut foto. Dipanggil suaminya, maju istrinya. Karena udah malam kan, sampai-sampai jam 10, jam 11. Dipanggil istrinya, yang maju suaminya gitu. Akhirnya fotonya tertukar gitu loh. Jadi banyaklah masalah-masalah ini yang nggak bisa diselesaikan gitu loh. Bahkan ada pernah juga ada nick-nicknya itu bisa ganda. Ini yang kita selesaikan gitu loh. Ini bisa 1 tahun lebih gitu. Oke. Baik. Ya semoga mudah-mudahan permasalahan-permasalahan ini dapat diminimalisir oleh di Stukchapel. Amin. Dan jajaran-jajaran di bawahnya. Dan tentunya ini masyarakat juga lebih sadar ya. Yang terpenting masyarakat ya. Yang terpenting adalah masyarakat. Yang terpenting adalah masyarakat. Karena akan fungsinya yang sebenarnya sangat-sangat luas ya Pak. Betul. Jadi kita berharap masyarakat udahlah ayolah. Jadi nggak nunggu lagi diperpanjang sampai 2017. Kita selesaikan di bulan September ini. Sekarang juga. Baik. Terima kasih Pak Disiklianis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Mayat. Ya Pak Mirsa, kami masih memiliki beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Ya Pak Mirsa, Anda kembali menyaksikan Halo Indonesia. Nah Jason, pernah ke Cisarwa nggak atau sering malahan? Pernah dan sering banget. Biasanya saya kalau ke Cisarwa itu setiap weekend. Kalau nggak sih ya setiap ada waktu liburan pasti saya ke sana. Nah kalau ke sana pernah nggak mencoba namanya kerupuk dari olahan susu? Kerupuk olahan susu? Waduh saya nggak pernah tuh kayaknya kalau kerupuk olahan susu. Penasaran nggak seperti apa? Penasaran ya? Penasaran ya. Ini dia liputannya. Kawasan Cisarwa Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terap didatangi masyarakat kota Bogor bahkan dari luar pulau Jawa juga. Mereka datang ke sini untuk menikmati segarnya udara pegunuan. Selain itu jaraknya yang relatif terjangkau, menjadi salah satu hal mengapa kawasan ini dipilih sebagai tujuan untuk berlibur. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Cisarwa, membuat keberadaan Cisarwa terkenal sebagai destinasi wisata, dan mampu menggerakkan roda perekonomian warga Cisarwa, dan mendatangkan berkah bagi warga sekitar. Salah satu yang memanfaatkan momen ini adalah sekelompok ibu rumah tangga di kampung Joglo, Desa Ciberem. Usaha kecil dan menengah ini merasakan manfaat maraknya kedatangan para pengunjung ke Cisarwa. Mereka membuat olahan susu menjadi kerupuk. Bernama sekelompok wanita tani bina warga atau KWT bina warga, berdiri sejak tahun 2011. Mereka membuat kerupuk susu sebagai salah satu jajaran khas di wilayah ini, yang mereka hargai 15 ribu rupiah setiap bungkusnya. Dari awal kan yang pertama ibu mencoba bikin kerupuk susu itu, ibu sendiri sama anak ibu. Dari situ ibu ngajak teman-teman, mari kita belajar bikin kerupuk susu. Kita bikin usaha buat tambahan keperluan di keluarga. Alhamdulillah semua pada mau, dia juga sudah merasakan cara bikin, cara penghasilannya. Jadi sampai sekarang dia juga masih tetap bikin. Kalau sekarang banyak perubahannya, jadi ibu-ibu itu setiap hari punya kegiatan. Dia sedikit-sedikit bisa buka usaha, walaupun pelan-pelan, walaupun tidak setiap hari dia jualnya, tapi tiap minggu itu dia pasti dapat, punya pendapatan dari hasil kerupuk itu. Jadi manfaatnya banyak sekali, punya anak sekolah, bisa buat biaya anak sekolah juga, buat keperluan lain, buat keperluan rumah tangga. Tim Liputan, The ITV Ya, ini masih dari Cisarua pemirsa ada juga Jason ya. Kalau tadi ada olahan susu menjadi kerupuk, sekarang ada kerajinan namanya bunga kayu. Waduh, bunga kayu ini dibuat oleh salah satu warga dan kemudian ia menjadi pionir dari berkembangnya kerajinan bunga kayu sebagai sumber penghasilan bagi warga lainnya. Kampung Kota Baru, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, memiliki komoditi kerajinan yang cukup terkenal, yaitu kerajinan bunga kayu. Tidak heran hampir 80 persen mayoritas warganya juga bekerja sebagai pengrajin bunga kayu. Pekerjaan ini dianggap mampu mengurangi pengangguran warga desa. Salah satunya adalah Abun, ia adalah pionir dari berkembangnya kerajinan bunga kayu. Ia telah membuat kerajinan bunga kayu sejak tahun 2008. Ada kisah tersendiri dari Abun, mengapa ia berusaha membuat kerajinan bunga kayu. Awal tahun 2008 itu karena saya sudah mencoba segala usaha saya, itu selalu gagal ya, memang mungkin belum waktunya saja gitu ya. Belum waktunya saja. Kalau untuk setelah saya bikin bunga, Alhamdulillah sampai sekarang, dari bunga itu belum berhenti ya. Terus belum-belum beralih pekerjaan lagi gitu, masih di bunga sampai sekarang. Saya orangnya sudah berkeluarga ya, yang jelas untuk kehidupan keluarga saja itu sementara. Paling-paling sebenarnya kita pas-pasan banget ya. Pas-pasan itu kadang-kadang kalau jualan itu kan kadang-kadang dapat banyak lebih, kadang-kadang kurang gitu. Sekalipun kita kurang untuk yang lebih itu kita sisanya buat menurutnya yang kurang itu. Kalau jualan seperti itu. Karena itu tadi, kita tuh masih home industry ya. Terus dari pemerintah juga kita belum ada bantuan sampai saat ini gitu ya. Belum ada respon mungkin. Untuk proses pembuatan ya, lamanya pembuatan itu kadang-kadang kalau misalkan ini ada dua ini, ada yang abrak, ada yang bagus. Kalau yang bagus sudah pada tahu, memerlukan waktu, paling-paling kalau yang bagus dapat dua, tiga per hari. Kalau yang abrak kayak gini, paling sedikit itu lima, satu hari. Selain menerima pesanan pelanggan, Abun juga memasarkan kerajinan bunga kayu ini di tempat wisata yang berada dekat dari tempat tinggalnya. Tim Dai TV Ya, tadi kan kita sudah bahas tentang kerajinan bunga kayu yang dilakukan oleh warga di kampung Kota Batu. Nah, hasil dari kerajinan tersebut, ini banyak dipasarkan di tempat wisata. Salah satunya adalah Taman Wisata Matahari. Ya, nggak cuma itu aja, Matt. Ternyata Taman Wisata Matahari ini banyak memperkerjakan warga sekitar untuk mengais rejeki. Uniknya lagi, Taman Wisata Matahari membuat pendidikan usia dini dan berikut liputannya. Taman Wisata Matahari di kawasan Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, setiap harinya dikunjungi paling tidak oleh sekitar 2.000 hingga 5.000 pengunjung. Jumlah tersebut akan bertambah di akhir pekan yang bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 pengunjung. Keberadaan tempat wisata di tengah pemukiman warga di desa Cilember memberi dampak bagi kelangsungan masyarakat sekitar. Salah satunya perekonomian warga, karena lokasi wisata ini memberi ruang bagi warga setempat untuk menambah penghasilan pendapatan mereka dengan membuka usaha seperti berjualan makanan, souvenir, dan lain sebagainya. Atau bahkan bekerja untuk mengelola lokasi hiburan ini. Paling tidak, ini bisa banyak membantu pengurangan pengangguran. Dulu, kira-kira 7-8 tahun yang lalu di sini sangat rawan. Kalau TV seperti ini saja, hilang. Begitu tidak hati-hati, hilang. Diambil, dicuri. Tapi setelah TV yang ada, kita memperdayakan anak-anak semua prioritas, anak-anak yang di sini, itu semua sudah keserap hampir 500 orang. Mudah loh, mudah-mudah. Yang setiap bulan dia bisa dapat kerja-kerja apa saja, dia bisa dapat 1-2 juta. Itu salah satu manfaat daripada keberadaan kita. 90 persen pegawai di taman wisata ini berasal dari masyarakat sekitar. Asep Mulyana atau disapa Basir telah 8 tahun bekerja di taman wisata ini. Ia bertugas sebagai gardener atau penanggung jawab kebun. Kalau dihitung-hitung, karyawan sama pedagang yang khususnya dari warga saya, ya sekitar 70 persenan semuanya istilahnya ngambil keuntungan di sini. Di sisi lain, Taman Wisata Matahari pun mendirikan sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi dini kepada anak-anak sekitar. Sebuah sekolah pendidikan anak usia dini atau Paut Matahari berdiri pada tahun 2009. Letaknya berada di desa Cilember dengan jumlah murid sekitar 75 anak. Anak-anak yang berada di desa ini dapat mengenyam pendidikan secara gratis. Paut ini merupakan hasil sumbangsi dari pihak Taman Wisata bagi masyarakat setempat. Di sini banyak sekali kegunaannya bagi masyarakat sederah Syria, khususnya yang mungkin kalau ke TKTK kita memerlukan biaya yang cukup banyak. Cuma di sini kita semampunya orang tua, nggak diharus bayar segini, harus bayar. Nggak di sini. Bagi yang nggak mampu juga, kita terima di sini. Manfaatnya, alhamdulillah anak-anak jadi segikit di sini membantu dalam akhlaknya, dalam pergaulannya tidak terlalu. Jadi orang tua mempercayakan ke sini, biar anak-anak tidak selalu main, tidak apa. Di sini kita didik dalam agamanya, dalam pendidikan belajar, cara bermainnya, dalam pergaulan, cara menghargai sesama. Ya, pemirsa, usah sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di at daya underscore tv dan at halo indodaya tv. Akhir kata, saya Jason Valino. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!